Karena penasaran, banyak warga yang mengunjungi rumah pemilik belasan ular piton. Para pemilik pun mempersilahkan para pengunjung untuk melihat ular-ular tersebut. Dan bahkan sang pemilik menggratiskan para pengunjung yang ingin berfoto dan bermain bersama sang ular. Layaknya obyek wisata, rumah satu keluarga yang hidup bersama dengan belasan ular piton ramai dikunjungi warga kami siang. Warga sili berganti mendatangi rumah Mundung Aji di Dusun Gudung Sari, Desa Kecamatan Bejagon, Kabupaten Kebumen. Pengunjung bisa memegang, berfoto, hingga bermain bersama ular. Sebagian besar pengunjung yang berasal dari luar kota yang mendapatkan informasi dari kawan dan media sosial, sengaja mampir untuk bermain dengan ular. Pertamanya takut sih, tapi lama-lamaan gak takut. Kesannya gimana setelah bersahabat dengan ular? Lagi main ke kebumen di rumah saudara? Iya, saudara. Sekaligus lihat ini. Tahunya dari mana? Tahunya dari teman-teman. Dari media sosial juga ya? Iya, media sosial juga. Tertarik? Tertarik, pengen main-main begitu. Awalnya takut juga sih. Iya. Terus sekarang berani juga. Beruntung, jumlah pengunjung tidak membanjiri rumah sang pemilik ular. Momen ini dimanfaatkan pemilik ular untuk memberikan edukasi kepada pengunjung tentang seluk beluk dunia ular. Ya, pokoknya yang tadinya takut, setelah megang, lama-lama jadi berani. Jadi asik malah foto. Foto-foto bersama, main bersama, main bersama. Bahkan malah ada yang tiduran bersama ular. Tiduran bersama udah berani ya? Tiduran berani. Informasi satu keluarga di kebumen yang hidup berdampingan bersama belasan ular piton dengan ukurannya cukup besar menjadi viral di media sosial. Saking sayangnya, nama-nama yang cantik dan keren pun diberikan oleh sang pemilik kepada ular piton piaraannya. Widodo Setiawan melaporkan untuk NET.